Sesosok jasad siswi SMP dimutilasi ditemukan warga di sungai Banglo, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Korban sebelumnya meninggalkan rumah sejak 1 September dan tidak pernah pulang. Warga yang tinggal dekat pemandian Ere Merasa di sungai Banglo, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, digegarkan dengan penemuan jasad perempuan. Kondisi jasad sangat mengenaskan di mana kedua kaki korban terpisah dari tubuh dan bagian kepala sudah menyisakan tengkorak. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di kota Makassar untuk diatopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Sementara kasusnya kini ditangani Satres Krim Polres Bantaeng. Jasad tersebut kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan atopsi, sesuai dengan persatuan dari pihak luarga. Masalah otopsi, kita masih menunggu dari pihak rumah sakit apan otopsi, masih seperti apa. Tentu saat itu kita dapat diri terang terkait penyebab daripada kematian. Korban diketahui berumur 16 tahun, warga Ere Merasa, Kabupaten Bantaeng, dan masih duduk di bangku Madrasa Sanawiyah. Menurut keluarga, korban meninggalkan rumah pada 1 September 2022 lalu, dan tidak pernah pulang hingga dinyatakan menghilang. Terima kasih telah menonton!